Selamat menikmati. Pembangunan PLTO ini bagian dari program 35.000 MW. Program pembangunan PLTO ini banyak merusak kehidupan layan, baik layan di sini, di Batang, ataupun di daerah-daerah lain. Sebetulnya juga berimplikasi pada kerusakan-kerusakan WA, yaitu di sektor pengaruhkan batu bara dari Kalimantan, Sumatera, dan berbagai lainnya. Saatnya pemerintah beralih ke energi terbarukan, tinggalkan energi kotor karena selain buruk terhadap lingkungan, juga buruk terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Dukung energi bersih, tinggalkan energi kotor. Terima kasih.